Intro Jim Rohn bilang, Disipline is the bridge. Disipline adalah jembatan. Apa yang dijembatani? Disipline is the bridge between thought and achievement. Yang dimaksud thought ini adalah ide atau gagasan. Eh, saya ada sesuatu loh. Eh, saya pikir-pikir gini ya. Nah, banyak orang pintar pikir-pikir disini. Saya pikir-pikir. Saya ada ide loh. Ada ide. Semua orang di dunia ini ada ide. Semua orang di dunia, eh, gue pikir-pikir ya. Gue pikir-pikir ya. Semua. Tetapi, kenapa tidak semua orang sukses? Ada ide dan ada achievement. Ada pencapaiannya. Suksesnya. Apa yang menjembatani dari ide menjadi sukses? Dari ide menjadi sukses, you must take action. Betul. Ide doang gak ada action, gak ada hasilnya. Dari ide, to success is action. Dan gak hanya action panas-panas tai ayam. Anda harus bertindak konsisten dan disiplin, kan? Jadi, ini yang dimaksud Jim Rohn. Disiplinlah jembatan antara ide dan achievement yang sukses. Banyak orang punya ide, sedikit orang bisa sukses. Kenapa? Karena yang sebagian punya ide, tidak action. Sebagian pula punya ide, action, tapi gak cukup. Gak cukup disiplin untuk jalanin sampai tuntas. Maka Jim Rohn bilang, disiplin is the bridge between idea and sukses. Jadi, mungkin kita tidak sukses karena kita tidak cukup disiplin untuk melanjutkan tindakan ini sampai selesai dan sukses. Jadi, masalah kita mungkin adalah tidak disiplin. Disiplin adalah melakukan pekerjaan yang harus dikerjakan meskipun kita sedang tidak mood untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, tunggu mood. Kalau tunggu mood, susah, repot, mood itu aneh. Suka-suka dia, kapan mau datang? Kapan gak datang? Jangan tunggu sampai ada mood, baru Anda bertindak. Disiplin adalah tidak menunggu mood. Disiplin adalah jangan menunggu sampai mood. Kerjakan saja dan mood itu akan nyusul. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!